Guna mengasah keterampilan relawan dalam melakukan evakuasi korban bencana di wilayah perairan, Wakil Gubernur Kalbar bersama Forkopimda dan Federasi Arung Jeram Indonesia atau Faji Kalbar melaksanakan kompetisi ketangkasan relawan yang dipusatkan di Taman Alun Kapuas. Kompetisi ketangkasan relawan dalam melakukan evakuasi korban bencana di wilayah perairan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tia Norsan bersama Forkopimda serta menyerahkan secara simbolis dayung kepada salah satu peserta. Dalam kesempatan ini Wakil Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan bahwa inti dari kompetisi ini adalah kecakapan dari peserta, bukan siapa yang menjadi pemenang. Selain itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berjanji akan membantu pengadaan perahu karet yang akan diserahkan pada Federasi Arung Jeram Indonesia Kalimantan Barat. Jadi begini, ini kan uji coba untuk para relawan yang biasa menolong masyarakat yang terdapat bencana di lapangan. Jadi mereka hari ini berlomba ketangkasan, memperlihatkan juga kebolehan mereka di dalam kebebanan mereka, di dalam menolong masyarakat yang terkena bencana. Sudah disampaikan ke Kura Paji itu, Paji itu kan persatuan Arung Jeram kan? Nah itu hanya punya dua perahu. Nah tadi saya tanya, saya kira satu perahu itu harganya 1 miliar kan? Rupanya hanya 20 juta. Artinya kalau untuk diminta 10, bisa kita penuh. 10 perahu kan? 10 perahu kan? Nah insya Allah nanti kan hanya 200 juta saja. Satu perahu itu hanya 20 juta. Insya Allah, nah itu. Kalau menurut saya dari tim BWBD, itu merupakan hal yang sangat penting. Karena faktor utama untuk kita sebagai relawan pertolongan kebencana khususnya di air adalah kemampuan kita dalam evakuasi korban di air. Hal utama, faktor utama adalah berenang. Kemampuan ketangkasan dan kemampuan penyelamatan ketika korban mengalami setengah pingsan. Yang bahaya ini setengah pingsan. Karena ketika kita tidak menangani dengan tepat, bisa-bisa kita yang diajak dia untuk tenggelam. Maka lomba ketangkasan sangat ini, saya sangat antusias dan sangat mendukung sekali. Karena penting bagi kemampuan, peningkatan kemampuan untuk relawan yang akan turun ke lapangan. Airpandi menambahkan BPBD Kalimantan Barat sangat mendukung kompetisi ini. Karena peningkatan kemampuan personil relawan sangat dibutuhkan saat evakuasi bencana. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, AINews, melaporkan.